Pertahan, semoga nanti datang ke aja Vokalis band, tenar tanah air selalu saja jadi santapan publikasi media dan penggemar Tak cuma aksi panggung saat konser, kehidupan pribadi mereka terutama keluarga juga selalu menuai sorotan penggemar Terutama sejumlah vokalis band yang memiliki putri yang telah beranjak dewasa Tak hanya berparas menawan, tapi tak jarang sang anak mengikuti jejak ayah atau ibu ya yang berkecimpung di dunia tarik suara Sementara beberapa yang lain memilih fokus dalam bidang lain yang tak kalah menarik dan dekat dengan dunia selebritas Alia Anata merupakan putri dari pernikahan vokalis Noah, Nazril Ilham alias Ariel, dengan Sarah Amelia Alia kini mengejak usia dewasa Pada Juni 2022 lalu, ia genap berusia 17 tahun Tak heran, tampilannya kerap fashionable walau mengaplikasikan outfit simple dan casual Meski kurang terekspos dan tidak begitu aktif di sosmed Namun ia cukup populer di kalangan netizen Alia saat ini masih berstatus siswa SMA di sekolah berbasis agama Yaitu Aljabar Islamic School, Jakarta Selatan Yang biayanya terbilang mahal Seperti sang ayah, Alia juga memiliki ketertarikan di bidang seni Dalam sejumlah kesempatan, ia tak ragu memamerkan suara merdunya Selain itu, Alia juga mengikuti kegiatan teater dan menjadi salah satu pemeran utamanya Alia termasuk dekat dengan ayahnya Mereka kerap menghabiskan waktu bersama dengan berlibur Naja merupakan putri tunggal dari pasangan penyanyi ternama Vokalis band Gigi, Arman Molana, dan Dewi Gita Naja Dewi kini tengah menampu pendidikan di London, Inggris Jarang diliput media, tahu-tahu kini Naja akan berusia 22 tahun pada Oktober 2023 Seiring dengan makin dewasanya usia Naja Ia pun kerap membagikan aktivitas dan unggahan dirinya Di akun sosmed yang mencuri perhatian Selain menekuni dunia tarik suara dan merilis single Belakanya, Naja juga kerap menjadi model pemotretan Dalam suatu pemotretan bersama F-Hashtag M Magazine Ia tak ragu tampil menggoda dengan besana ninjiri Tak kalah dengan Naja Dewi Andri Davis adalah gadis yang punya image seksi dengan tampilan outfitnya Andri adalah putri sulung dari vokalis naif dari pernikahannya dengan Sheila Gilila Gadis kelahiran tahun 2000 ini punya paket lengkap Tak sekedar seksi, namun juga berparas ayu dan penuh percaya diri Walau begitu, ia belum berpikir untuk terjun ke dunia hiburan Di usia ayah yang terbila muda, Andri tak latah mengikuti jejak ayahnya yang menjadi penyanyi Andri memiliki kegemaran dan passion sendiri dengan seni lukis Selain itu, ia juga menekuni beberapa bisnis dengan terjun ke dunia kuliner dan floating line Berikahi Adelia Longtoh pada tahun 2003 silam Juta Shalaun Seven saat ini telah dikarunei dua orang anak Salah satunya adalah putri sulung Aisha Meglio Dutta Kiara Punya wajah cantik seperti idol K-pop Saat ini Kiara sudah berusia 18 tahun Ia baru saja menamatkan SMA pada 2022 lalu Kiara selama ini dikenal menekuni olahraga berutangkis Dan kerap mengikuti sejumlah turnamen yang diadakan di kotanya Yogyakarta Selain itu, ia juga memiliki ketertarikan di bidang seni Khususnya menggambar dan kerap kali membagikan hasil tangan kreatifnya di akun sosmednya Semakin dewasa, Aisha Meglio Dutta Kiara juga tumbuh menjadi gadis yang cantik dan stelis Dengan memadu padankan berbagai outfit yang sederhana damun keren Termasuk saat dirinya tampil berbalut hijau Olah Lasso adalah anak dari pentolan dewa 19 Ari Lasso Yang genap berusia 23 tahun pada Maret 2023 Berbeda dengan ayahnya, olah Lasso memilih untuk tidak terjun ke dunia musik Ia lebih memilih menjadi seleb TikTok Dari segi pendidikan, wanita bernama asli Aura Rifanya Maharani Lasso ini Merupakan alumnus BINUS University International, jurusan media dan komunikasi Olah lulus pada tahun 2021 Berbeda dari kedua orang tuanya, olah Lasso malah memilih berkayakinan katolik Ibunya Vita Desi diketahui seorang muslimah Sementara Ari Lasso, begandut protesta Sehari-hari, olah yang diketahui seorang kipoppers ini tampil gaya dan akraktif Dengan outfit dari yasan wajah hingga tatanan rambut yang membuka dan inspiratif Lahir dari ibu dan ayah anggota band ternama Syirah Alegra Sampurna Merupakan putri dari ex-vokalis band coklat Kikanamara Dengan ex-basis grup Dewa 19 UK Sampurna Syirah yang berusia tepat 20 tahun pada 2023 ini Tak hanya tumbuh jadi gadis celita dan kerap pandu trendy Namun juga memiliki bakat mumpuni di bidang olah vokal Dia menyukai musik, rock Tak jarang Kikan dan Syirah terlibat dalam kolaborasi bareng Ayah dan ibu Syirah diketahui telah bercerai sejak 2007 silam Oleh begitu, keduanya masih menjalin hubungan baik Demi membesarkan sang dua hati Namun diketahui, Syirah terlihat lebih dekat ibunya Syirah yang menyukai warna hitam dan lukisan abstrak ini juga sudah memiliki karya musik Syirah diketahui telah merilis sejumlah single termasuk yang terbaru More Than Beans yang dirilis pada akhir Desember 2022 lalu Dari pernikahannya dengan Oke Agustina Pasya Ungu memiliki tiga orang anak yakni Kesya Alvaro, Syakina Azalea, dan Syah Anaya Putri Valentina Pasya Dibanding dengan Kesya Alvaro, Putri Tengah Syakina memang tak begitu terpublikasi Namun belakangnya, Syirah dengan usia yang makin meremaja di umur 16 tahun Publik pun mulai tersita dengan kecantikannya Seturut dengan ayah dan kakaknya, Syakina pun kini juga menunjukkan bakatnya di bidang tarik suara Pada Juni lalu, Syakina Azalea baru saja merilis single soalnya bertajuk Kemana Kau Pergi Selain menyanyi, Syakina Azalea juga hobi olahraga yaitu bermain basket dan ice skating Kecantikannya pun makin menuat hati publik Tak kala ia sering terlihat tampil fresh dan keren dengan outfit kekinian Walau belum mampu melampaui ketenaran orang tua ya Ketujuh anak vokalis band tersebut tampak sedang berupaya Mencari jati dirinya dengan menjajar sejumlah kesibukan Yang bisa jadi merupakan aktivitas utama mereka di masa mendatang Jika mereka telah menemukan passion yang bisa mereka seriusi Termasuk menakuni dunia musik Maka ketenaran hanyalah soal waktu dan bonus saja Tanpa bisa dihindari, nama besar orang tuanya bisa membantu mereka untuk menjadi lebih populer Menurut kalian, siapa yang bakal menyusul jejak ayah dan ibunya di masa mendatang?